Pendekar-pendekar negeri Taili Jilid 18 Maka sekilas pandang saja Ciumoti sudah dapat melihat rahasia acu itu Katanya dengan tertawa Haha, masakah di dunia ini ada seorang nenek berumur cuma belasan tahun? Memangnya kau sangka Hoseo dapat kau bohongi terus berbareng telapak tangannya Membalik dan menghantam, krek, tongkat acu itu kontan tergetar patah menjadi tiga potong Menyusul serangan Ciumoti dilontarkan pula ke arah apik Dalam gugup dan khawatirnya, cepat apik sambar meja di sampingnya untuk menangkis serangan orang Perak-perak dua kali, meja yang terbuat dari kayu gaharu seketika pecah berantakan Tinggal dua kaki meja yang masih terpegang di tangan apik Melihat apik terdesak metet dinding, untuk mundur lagi sudah buntu, hendak lari pun susah Sementara itu serangan Ciumoti telah dilancarkan pula Tuan Ki tak bisa tinggal diam lagi Yang ia pikir hanya lekas menolong si gadis Tak terpikir olehnya bahwa diri sendiri sama sekali bukan tandingan Ciumoti Maka cepat jari tengah kanan terus menuding ke depan Tenaga dalamnya lantas terpancar keluar melalui Tiong Ciong Hiat di ujung jari Dengan membawa suara mencicit, itulah Tiong Ciong Tiam Hoat dari Lak Mohsin Kiam Yang Lihai Sebenarnya Ciumoti tidak bermaksud membunuh apik, tujuannya cuma hendak memancing Tuan Ki ikut turun tangan Bila dia benar-benar membunuh, mana apik mampu menghindari Hwe Yam Chu yang tanpa wujud dan lihai luar biasa itu Melihat Tuan Ki tertipu olehnya dan turun tangan, segera Ciumoti membalik tangan dan ganti menyerang acu Begitu hebat tenaganya, di mana angin tebasannya tiba, tertampaklah acu terhuyung-huyung Baju bagian pundak terobek juga, gadis itu menjerit kaget Cepat Tuan Ki menolong pula, jari kecil tangan kiri terus menusuk ke depan dengan siau titiam untuk menangkis Hwe Yam Tu musuh Dengan demikian, acu dan apik terhindar dari bahaya, akan tetapi sebaliknya Tuan Ki yang harus melayani serangan Hwe Yam Chu Hoa Ciumoti dengan Lakmah Sin Kiam Pertama Ciumoti sengaja hendak pamer kepandayanya, kedua ingin orang lain menyaksikan bahwa Tuan Ki benar-benar mahir Lakmah Sin Kiam yang dikatakan tadi Maka ia sengaja mengeluarkan lukangnya untuk saling bentrok dengan tenaga dalam Tuan Ki hingga menerbitkan suara mencicit Dengan menghimpun tenaga dalam dari berbagai tokoh kelas wahid yang pernah disedotnya dengan Chu Hap Sin Keng Sebenarnya tenaga Tuan Ki sekarang sudah lebih kuat daripada Ciumoti Selakanya dia sama sekali tidak mengerti ilmu silat, Kiam Hoat yang dipahaminya di Tian Leong Si itu juga cuma dihafalkannya begitu saja, sedikit pun tak bisa digunakannya secara hidup Maka dengan mudah saja Ciumoti dalam mempermainkannya dan berulang-ulang memancing tusukan jarinya itu hingga daun pintu dan jendela berlubang oleh tenaga dalam Tuan Ki yang hebat Berbareng ia pun mengoceh, wah, sungguh hebat Lakmah Sin Kiam ini, pantas mendiang buyung Sian Sing memujinya setinggi langit Ciumi PKHE juga ternganga heran, pikirnya, ku kira Tuan Kongcu ini sama sekali tidak mengerti ilmu silat, siapa tahu kepandainya sehebat ini Tuan Si dari Tai Li benar-benar tidak bernama kosong Untunglah ketika meneduh Titin Lamong Hu dahulu aku tidak pernah berbuat sesuatu yang jahat, kalau tidak, masakah aku dapat keluar dari istana itu dengan hidup? Makin dipikir ia jadi merinding sampai jidat penuh keringat dingin Setelah menempur Tuan Ki sebentar, kalau mau, sebenarnya setiap jurus dan setiap waktu Ciumoti dapat mematikan pemuda itu Tapi seperti kucing permainkan tikus saja, ia sengaja menggoda Tuan Ki agar mengeluarkan jurus-jurus Lakmah Sin Kiam Tapi sesudah lama, lambat laun hilanglah rasa memandang rendah Ciumoti, ia merasa Kiam Hoat yang dimainkan pemuda itu sesungguhnya lain daripada yang lain Cuma entah mengapa, di mana letak kelihayannya sama sekali tak dapat digunakan oleh Tuan Ki Jadi seperti seorang anak kecil, meski dipekali harta berjuta-juta toh tidak tahu care bagaimana menggunakannya Setelah bergebrak beberapa jurus lagi, tiba-tiba pikiran Ciumoti tergerak Bila kelak timbul ilamnya dan mendadak ia sadar serta memahami kunci kemuk jizatan ilmu silatnya ini Ditambah lagi tenaga dalamnya dan Tiam Hoat yang bagus ini pastilah akan merupakan lawan tangguh paling lihai Bagi Kuto An Ki sendiri juga sudah sadar mati hidupnya sekarang bergantung di bawah tangan Ciumoti Cepat ia berseru, acu dan apik berdua cici Lekas kalian melarikan diri, kalau terlambat mungkin tidak keburu lagi Mengapa engkau menolong kami, Tuan Kong Chu hanya acu Hwesyo ini mengira ilmu silatnya mahat tinggi dan suka malang melintang menghina orang lain Cuma sayang aku tidak paham ilmu silat, susah untuk melawannya Maka lekas kalian melarikan diri tapi sudah terlambat seru Ciumoti tiba-tiba dengan tertawa Ia melangkah maju setindak, jari tangan kiri terus terjulur hendak menutup Tuan Ki Tuan Ki menjerit kaget dan bermaksud menghindar, namun sudah terlambat Tiga hiat sepenting pada tubuhnya sekaligus tertutup Seketika kaki terasa lemas terus roboh ke lantai Akan tetapi ia masih berteriak-teriak, acu, apik, lekas kalian lari, lekas hektometer Jiwamu sendiri tak terjamin masih ada pikiran untuk mengurus orang lain Jengek Ciumoti sambil kembali ke tempat duduknya Lalu katanya kepada acu, nona ini pun tidak perlu lagi main sandiwara segala Sebenarnya siapa yang berkuasa di rumah ini, lekas katakan Tuan Kongcu ini telah hafal lakmah sin kiamboh dengan lengkap Cuma ia tidak paham ilmu silat, maka tak dapat menggunakannya Besok juga anakku bakar dia di hadapan makam Bu Yung Sian Sing Bila Bu Yung Sian Sing mengetahui dia lebaka Tentu beliau akan dapat memahami pula bahwa sobat lamanya ini telah menemui janji dengan baik Acu tahu di pondok Hyamin Cingsik ini tiada seorang pun yang mampu menandingi si Hwasyu Tapi segera ia mendapat akal, katanya dengan tertawa Baiklah, Toa Hwasyu Sekarang kami sudah percaya, kami akan membawa engkau ke makam loya Tapi perjalanan ke sana memerlukan satu hari penuh Hari ini sudah tidak keburu lagi Esok pagi-pagi biarlah kami berdua mengantar sendiri Toa Hwasyu dan Toan Kongcu berziarah ke makam loya Kini kalian berempat silakan mengasuh, sebentar harap makan malam seadanya Habis berkata, ia gandeng tangan apik terus masuk ke ruangan belakang Memandangi bayangan kedua gadis jelita itu, Toan Ki cuma dapat tersenyum getir saja Selang satu jam kemudian, seorang budak laki-laki keluar memberi tahu Nona apik mengundang Tuan Tuan menghadiri perjamuan sederhana di Teng Uh Ki Ciumoti menyatakan terima kasih, segera ia pegang tangan Toan Ki dan mengikuti hamba itu ke belakang disusul oleh Cui Pek, Khae dan Kogan Chi Setelah menyusuri sebuah jalan kecil yang berliku-liku dengan batu kecil berserakan, akhirnya sampailah di tepi sebuah danau Di bawah pohon liut tampak tertambat sebuah perau kecil Itu di sana kata hamba tadi sambil menuding ke arah sebuah rumah kecil yang dikelilingi air danau Sesudah dekat, kiranya Teng Uh Ki, Vila mendengarkan hujan Yang dimaksudkan dibangun dengan dahan pohon seong yang tak terkupas kulitnya Mungil dan indah seperti buatan alam Setelah mendarat, Toan Ki melihat apik sudah berdiri di depan rumah menanti kedatangan tetamunya Kini gadis ini memakai baju hijau pupus, berbedak tipis dengan nyanci yang kemerah-merahan Di sampingnya berdiri pula seorang gadis cilik lain berusia sebaya dengan apik, berbaju merah dadu Dengan sikap yang lincah dan nakal sedang memandang Toan Ki dengan tersenyum simpul Kalau raut muka apik terbentuk bulat telur, adalah gadis jelita ini berbentuk bundar bagai bulan purnama Bola matanya hitam dengan kerlingannya yang tajam hingga menjadikan kecantikannya mempunyai daya tarik tersendiri Begitu Toan Ki menghampiri, segera tercium olehnya bau harum yang halus Tanpa pikir lagi ia menegur dengan tertawa, enci acu, sungguh tidak nyana gadis cilik yang cantik Seperti engkau ini ternyata juga pandai memainkan peranan sebagai nenek-nenek gadis jelita Di samping apik itu memang benar acu adanya Ia melirik Toan Ki sekejap, lalu menyahut dengan tersenyum Engkau telah menjura tiga kali padaku, sekarang engkau menyesal bukan? Tidak, tidak sahut Toan Ki sambil menggeleng kepala Aku justru merasa perbuatanku itu cukup berharga Cuma terkaanku saja yang agak meleset Terkaan apa yang meleset tanya acu Sejak mula sudah ku duga bahwa enci sendiri pasti serupa enci apik Sama-sama gadis cantik yang jarang terdapat di dunia ini Ujar Toan Ki Cuma dalam anggapanku, ku yakin enci pasti tidak banyak berbeda daripada enci apik Siapa tahu sesudah bertemu muka Ternyata, ternyata, ternyata jauh kalah dibandingkan apik Begitu bukan selai acu cepat Segera apik menceletuk juga, ternyata berpuluh kali lebih cantik daripada ku hingga engkau terpesona Bukan-bukan, bukan Salah semua sahut Toan Ki Ku pikir Tuhan ini memang maha adil Sudah menciptakan gadis cantik serupa enci apik Juga menciptakan gadis cantik yang lain seperti enci acu Raut muka keduanya sama sekali berbeda Tapi sama-sama bagus dan sama-sama menariknya Hatiku ingin mengucapkan berbagai pujian padamu Tapi mulutku justru sukar mengucapkan kata-kata yang tepat Cis semprot acu dengan tertawa Engkau ludah mencerocos panjang lebar Tapi bilang sukar mengucapkan sepatah kata Kalau acu bicara dengan lincah dan mengomel Sebaliknya apik lantas berkata dengan lemah lembut Atas kunjungan cuon-cuon ke tempat kami yang sunyi ini Tiada sesuatu yang dapat kami persembahkan Hanya tersedia sedikit arak tawar dan setadar makanan yang terdapat di daerah Kang Lam sini Lalu ia persilahkan tetamunya mengambil tempat duduk masing-masing Ia bersama acu mengiringinya semejak Melihat cangkir, mangkuk dan alat perkakas yang disediakan itu Terdiri dari benda halus semua Diam-dam-teoan Ki memuji Ketika kemudian pelayan laki-laki menyuguhkan makanan pengantar Menyusul lantas masakan panas seperti lengpet hijin Udang goreng sawi putih Hoiap tang sunteng Rebung muda masak daun teratai kuah Engkau hawee tui Buah toh masak ham Bwee hoa kehting Bunga Bwee masak ayam Dan macam-macam lagi Setiap masakannya sangat istimewa dan lain daripada yang lain Di tengah udang, ikan, daging dan lain-lain dicampur dengan buah-buahan dan bunga-bungaan Warnanya indah dan masanya lezat Dengan sendirinya membawa semacam bau harum dan cita rasa yang sedap Keruan yang tidak habis-habis memberi pujian adalah Toan Ki Katanya sambil tidak lupa melangsir makanan dihadapannya ke dalam mulut Ada tempat seindah ini barulah ada manusia sepandai ini Ada orang sepandai ini barulah dapat menyuguhkan makanan senak ini Eh, coba terka Makanan ini masakanku atau masakan apik Tanya acu dengan tertawa Engkau hawee tui dan Bwee hoa kehting itu ku yakin Enci yang memasaknya Sahut Toan Ki tanpa pikir Dan hoiap tang sunteng Lengbe hijin dan lainnya tentulah buatan enci apik Ehem, engkau memang pintar Seru acu dengan tertawa Hai, apik Ker bagaimana kita harus memberi hadiah kepada kepandainya ini Dengan tersenyum apik Menyahut Toan Kongcu ingin apa Sudah tentu kita akan menurut saja Masakah pakai memberi hadiah apa segala Kaum hamba seperti kita Masa ada harganya untuk bicara demikian Aduh, dasar mulutmu ini memang pandai memikat hati orang Pantas setiap orang memuji kebaikanmu dan mengatakan Aku jahat, kata acu Yang satu lemah lembut Yang lain lincah gembira Keduanya sama-sama baik Ujar Toan Ki dengan tertawa Enci apik, di dalam peraus yang tadi Engkau telah memetik sebuah lagu dengan senjata ruyung milik Kotoaya Suara tetabuhan itu sampai saat ini seakan-akan masih mengiang di telingaku Bila nona tidak keberatan Kumohon sudilah engkau memperdengarkan beberapa lagu pula dengan alat tetabuhan yang sungguh-sungguh Untuk mana andaikan besok aku harus menjadi abu dibakar oleh Toa Hwasyo ini Rasanya pun takkan kecewa hidupku ini Jika Kong Cu sudi mendengarkan Sudah tentu akan kumainkan sekadar menghibur cuan tamu Sahut apik terus berbangkit menuju ke ruangan belakang Waktu keluar pula ia membawa sebuah him atau kecapi Toan Ki heran melihat him itu jauh lebih kecil daripada him umumnya Bahkan senarnya juga tidak tuju Tapi sembilan senar dengan warna yang berbeda-beda Apik mengambil tempat duduk di suatu bangku kecil Ia taruh kecapi itu di atas pangkuannya Lalu katanya kepada Ciumoti Harap Toa Suhu memberi petunjuk nanti Ah, jangan sungkan Sahut Ciumoti Dalam hati ia merasa curiga Mengapa dia menyatakan hendak minta petunjuk padaku Dalam pada itu kedua tangan apik yang putih bersih Bagai salju itu telah mulai beraksi Kelima jari kiri menekan perlahan di atas senar Sekali jari tangan kanan memetik Terdengarlah suara kreng yang nyaring merdu Meski Toan Ki sama sekali tidak paham ilmu silat Tapi dalam hal suhah Him Ki atau seni tulis, seni lukis, seni musik, Him, dan seni catur Semuanya ia mahir Maka begitu mendengar suara pembukaan yang dipetik apik itu Segera ia tahu bahwa kesembilan senar Him itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda Ada senar baja, ada pula senar tembaga Dan ada pula senar benang biasa Yang keras teramat keras, yang lemas sangat lemas Hanya beberapa kali apik memetik perlahan suara kecapi Itu sudah mulai mengalun dengan lambat dan makin lama makin nulem Hingga keempat pendengarnya itu merasa kelopak matanya menjadi berat Rasanya menjadi kantuk dan ingin tidur Cui PKHE adalah tokoh yang luas pengalamannya dan cerdik Ia kenal betapa liciknya orang kangau Maka begitu memasuki perkampungan keluarga buyung Setiap saat ia selalu waspada Waktu matanya merasa sepat dan layap-layap akan pulas mendadak Ia tersadar, celaka Rupanya Buddha setan ini sedang merancang sesuatu muslihat Untuk menggasak kami Segera ia berseru Awas, Koh Hyantit Banyak orang kangau berjiwa keji dan banyak tipu muslihatnya yang serba aneh Engkau harus hati-hati dan waspada Koh Ganci mengangguk dan menyahut dengan samar-samar Benar Sampai bertemu esok pagi habis berkata Ia terus menguap Kuapan Koh Ganci ini ternyata membawa daya menular Seketika Cui Pek, KHT dan Toanki ikut menguap dengan pikiran mulai melayap-layap Yang terdengar hanya suara him yang ulem merdu Sekelilingnya terasa sunyi-senyap Setiap orang merasakan tubuh penat dan ingin tidur Kalau bisa terus hendak selonjor dan terpulas segera Pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar kering sekali Dadah Toanki serasa diketok dan tianti hiat di samping ketiak Seketika lancar kembali dari tutukan Ciumoti tadi Sungguh girang dan kejut Toanki tak terkatakan Ia menyangka tutukan Ciumoti tadi kurang keras hingga hiat Yang tertutup itu tidak buntu seluruhnya Maka setelah lewat setian lama jalan darahnya lantas lancar kembali dengan sendirinya Tak terduga suara kecapi apik kembali dipetik sekali pula Kering, lagi-lagi pek kau hiat di punggung Toanki terasa lancar pula dengan sendirinya Ketika Toanki coba mengerahkan tenaga dalamnya Ia merasa separuh tubuh bagian atas sudah dapat bergerak dengan bebas Jalan darah pulancar tanpa suatu rintangan Baru sekarang ia tahu suara kecapi apik itu dapat mengadakan kontak dengan hawa murni dalam tubuh orang dan mampu melancarkan jalan darah Selang sebentar, hiat su bagian kaki yang tertutup juga terbuka semua mengikuti bunyi kecapi Dengan termangu-mangu Toanki memandangi apik, hati merasa terima kasih tak terhinggal Ia lihat apik masih terus memetik kecapi dengan penuh perhatian Di sampingnya terdengar suara orang mendengkur dengan keras Cuipe, KHA dan Kogan Chi sudah tertidur nyenyak Sebaliknya Ciumoti masih tetap duduk dengan tenang Tampak jelas sedang mengerahkan lewekang untuk melawan suara kecapi si apik Tidak lama kemudian, Toanki lihat jidat apik mulai berkeringat Di atas kepala kabut tipis mulai menguap Sebaliknya Ciumoti tetap tenang dengan mengulung senyum dan berseri-seri Diam-diam Poanki jadi khawatir Bila suara kecapi si apik tak dapat mengatasi kekuatan si hwasyo hingga malah dilukai olehnya Lantas bagaimana baiknya nanti pada saat yang genting itulah Tiba-tiba terdengar acu menyanyi dengan suara yang merdu Lagunya, angin mendesir dingin di sungai Sekali periseng pahlawan tak kembali lagi Suara kecapi sangat kalem dan halus Sebaliknya suara nyanyian gagah penuh semangat Keduanya berbeda irama Toanki menjadi haran Tapi berulang acu masih terus membolak-balik menyanyikan lagu angin mendesir Hingga tiga-empat kali Toanki lihat tangkai bunga yang tersunting di atas sanggul apik Tiada hentinya bergemetar Bibir si gadis yang tadinya merah kini pun mulai pucat Hati Toanki tergerak Mendadak ia sadar Ah, tahulah aku Sebabnya acu menyanyikan dua kalimat lagunya itu Maksudnya minta aku menirukan perbuatan kengke Membunuh Raja Chin di zaman Ciongkok Yah, tenaga dalam apik terang bukan tandingan si Hwesio Kalau bertambah lebih lama lagi mungkin akan terluka dalam parah Diam-diam Toanki mulai menghafalkan kembali lakmah sin kiam Ia coba menjalankan tenaga dalam dan terasa lancar tanpa sesuatu rintangan Cuma sejak kecil ia mendapat ajaran falsafah Kongcu dan Buddha Yang menyuruh setiap manusia harus berlaku bajik dan welas asih kepada sesamanya Karena itu ia menjadi ragu untuk menyerang Ia pikir seorang laki-laki harus bertindak secara terang-terangan Kalau menyerang orang secara mendadak dan di luar penjagaan Rasanya terlalu kotor dan rendah Tengah Toanki ragu itulah Sekonyong-konyong kering sekali Seutas senar kecati esi apik putus Tubuh gadis itu pun tergeliat sedikit Suaranya Nyan Acu pun terhenti mendadak Sepasang sumpit yang terpegang di tangannya segera siap hendak ditusukan ke arah Ciumoti Menyusul terdengar pula suara kering Kembali seutas senar kecati putus Berbareng Cuipek, KHA dan Koganci berseru kaget Keduanya sama-sama terjaga bangun Toanki tahu keadaan sangat mendesak Diam-diam ia bergumam Demi menolong orang Terpaksa aku harus berlaku pengecut sebentar Segera ia angkat tangan kanan Dengan telunjuk dan jari tengah mengacung ke arah Ciumoti Cus-cus Seketika dua arus kekuatan yang tak kelihatan menusuk dengan cepat Itulah jurus serangan Siang Yang Kiam dan Tiong Ciong Kiam yang lihai Bila Ciumoti lagi bertanding berhadapan dengan Toanki Betapapun cepatnya serangan itu pasti dapat dipatahkan olehnya Tapi kini Ciumoti menyangkah hiat sepemuda yang telah ditutupnya Untuk sementara ini pemuda itu terang tidak dapat berbuat apa-apa Maka antara perhatiannya dicurahkan untuk menempur suara kecapi si apik Tak kala itu Ciumoti sudah mulai di atas angin dan apik terdesak Ia sudah berusaha mengacaukan suara kecapi untuk membingungkan pemusatan pikiran apik Kemudian suara kecapi segera akan diperalat olehnya untuk milukai acu sekalian Sama sekali tak terduga olehnya bahwa Toanki mendadak menyerang dengan lakmesin kiam Dalam kagetnya Ciumoti bersuit panjang sembari melomcat ke atas Berat sekaligus lima senat kecapi si apik sama putus Menyusul tertampaklah darah mengucur di badan Ciumoti Bu Heng Sintiam atau pedang sakti tak berwujud yang dilontarkan Toanki ternyata berhasil menusuk bahu kanannya Cepat sekali apik tarik acu dan tangan lain menggandeng Toanki Sekali kaki mengentak Ketiga orang lantas melayang keluar melalui jendela pondok di atas air itu Dan tepat turun ke dalam perahu yang tertambat di tepi gili-gili Segera acu menyuruh Toanki mendekam di dalam perahu Ia sendiri sambar pengayuh terus didayung cepat ke tengah danau Maka terdengarlah suara belang dulung yang keras Perahu kecil itu terombang ambing bagai didampar rombak raksasa di tengah samudera Air danau munkerat ke dalam perahu hingga Toanki basah kuyuk Waktu ia mendongak, ia lihat Ciumoti berdiri di tepi gili-gili sedang melemparkan meja batu, bangku batu dan sebagainya Untung acu cukup cekatan dan dapat mendayung dengan cepat Pula Ciumoti telah terkena pedang tanpa wujud Toanki tadi hingga lukanya cukup parah Tenaganya banyak berkurang, maka timpukannya tiada satupun yang tepat mengenai perahu itu Namun begitu acu terkejut juga oleh ketangkasan si Huo Siu Diam-diam ia bersyukur dapat lolos dari bahaya Sekuatnya ia mendayung lebih jauh hingga dapat diduga Ciumoti tidak dapat menyusul mereka lagi Toan Kongcu, kata Apik kemudian, terima kasih atas pertolonganmu tadi Kalau tidak, saat ini aku tentu sudah binasa di tangan Huo Siu itu Akulah yang harus berterima kasih padamu, sahut Toanki Huo Siu itu berani berkata berani berbuat Bukan mustahil aku benar-benar akan dibakar hidup-hidup olehnya Sudahlah, tidak perlu lagi terima kasih sini dan terima kasih sana Apakah kita dapat lolos dari kekejaman padri itu masih belum dapat dipastikan, ujar acu Pada saat itu juga Toanki mendengar suara tersiahnya air Ada perahu sedang didayung ke arah sini Segera katanya, benar juga Huo Siu itu sedang mengejar kemari Karena pertarungan lewekang tadi Keadaan Apik sudah sangat lelah Seketika tenaganya belum dapat dipulihkan Ia bersandar di dinding perahu Katanya, acu cici Marilah kita menyingkir sementara ke tempat liuk Toaya saja Ya, terpaksa begitulah, sahut acu dengan menyingkol Sungguh sialan, tentu kita akan dicertawai liuk Toaya lagi bahwa ilmu silat kita tak berguna Baru ketemu musuh lantas lari berlindung ke rumahnya Hidup kita selanjutnya pasti akan selalu dibuat buah tertawaan olehnya Toanki sendiri sejak tenaga dalamnya bertambah kuat Daya pendengarannya menjadi sangat tajam pula Ia dapat mendengar perahu yang sedang mengejar mereka itu makin mendekat Cepat saja ia pun sambar ke pengayuh lain dan bantu mendayung Bertambah tenaga seorang Daya luncur perahu mereka menjadi seperti anak panah terlepas dari busurnya Jarak dengan perahu pengejar itu pun makin lama makin jauh Kepandaian Huo Siu itu sungguh luar biasa Kalau kedua Cici yang masih muda belia dikalahkan olehnya Kenapa mesti dibuat pikiran Apa yang memalukan ujar Toanki kemudian Tiba-tiba dari jauh sana terdengar suara seruan orang Wahai, acu dan api Kembalilah kalian terang itulah suara Ciumoti Ucapannya itu terdengar lemah lembut dan bersahabat hingga menimbulkan daya tarik yang sukar ditahan Rasanya ingin menurut saja apa yang dikatakan itu Acu tertegun juga Pikirnya, dia menyerukan kita kembali ke sana dan menyatakan takkan membuat susah kita Sembari berkata ia menghentikan dayungnya dengan pikiran tergerak dan bermaksud memenuhi permintaan Ciumoti itu Bahkan api kelantas ikut menyokong Jika begitu, marilah kita putar kembali ke sana Syukur tenaga dalam Toanki sangat kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh seruan Ciumoti yang membawa daya tarik itu Cepat ia berkata, jangan kalian percaya, ia sengaja hendak menipu kalian Namun suara Ciumoti yang halus dan enak didengar itu kembali berkumandang pula Kedua nona cilik acu dan apik Kongcung kalian telah pulang dan sedang mencari kalian Lekaslah dayung kembali, lekas kembali baiklah kata acu tiba-tiba terus angkat pengayuh untuk membelokan arah perahu Toanki menjadi khawatir Diam-diam ia pikir, jika benar buyung Kongcu sudah pulang Tentu ia sendiri akan panggil acu dan apik Kenapa mesti si Hwesho yang memanggilnya? Jelas suaranya itu adalah semacam ilmu penggoda sukma orang yang sangat liai Cepat Toanki menyobek dua potong ujung bajunya untuk menyumbat pelinganya acu Lalu menyumbat pula pelinga apik Setelah tenangkan diri sejenak, acu berseru kaget Wah, hampir saja kita terjebak ya Hwesho itu dapat menggunakan liap huntai hoat Ilmu sakti pencabut sukma, sebangsa hipnotis Hampir kita masuk perangkapnya, tukas apik Segera acu mendayung lagi sekuatnya, katanya, Toan Kongcu, lekas mendayung Cepat kedua orang terus mendayung dengan gotong royong hingga dalam sekejap suara ciumoti tidak terdengar pula Toanki lalu memberi tanda agar sumbat pelinga kedua nona itu dibuka Sambil menepuk dada acu berkata sembari menarik napas lega, selamatlah sekarang Tapi lantas bagaimana selanjutnya enci acu, kata apik Jika kita berlindung ke tempat lioktoaya di Siau Tianjun Bila nanti si Hwesho juga menyusul ke sana Tentu ia akan bergebrak dengan lioktoaya dengan sengit Benar, dan bila terjadi begitu, tentu runyam, sahut acu Meski ilmu silat lioktoaya cukup tinggi Tapi tampaknya bukan tandingan si Hwesho yang aneh dan lici itu Biar begini saja, kita terus main kucing-kucingan di danau yang luas ini Kita putar kian kemari menghindari pengejarannya Kalau lapar, kita bisa petik lengkap dan ubi teratai untuk tangsel perut Meski harus bertahan sampai 10 hari atau setengah bulan juga kita sanggup Baiklah, terserah kepada keinginanmu Ujar apik dengan tersenyum Cuma entah bagaimana dengan pendapat Toan Kong Chuhaha Justru itulah melebih harapanku Sahut Toan Ki sambil bertepuk tangan ke girangan Pemandangan danau ini indah permai Ditambah ada kawan dua nona cantik Jangankan cuma setengah bulan Sekalipun selamanya juga aku setuju hidup demikian Biarpun malaikat dewata juga tidak sebahagia ini Apik tersenyum geli oleh banyolan pemuda itu Katanya pula, dari sini menuju ke arah tenggara Banyak sekali terdapat anak sungai dan teluk Kecuali nelayan setempat Jarang yang hafal perjalanan di sekitar sini Bila kita sudah dapat memasuki Pak Kiyokoh Danau Beratus Muara Itu, betapapun lihai si Hwasyo takkan dapat menemukan kita lagi Dengan girang terus saja Toan Ki mendayung lebih giat Tidak lama sampailah mereka di tengah danau yang banyak terdapat muara sungai Bila ketemu simpang jalan begitu Terkadang acu dan apik perlu berunding lebih dulu Barulah dapat menentukan arah mana yang harus ditempuh Dengan begitu perahu mereka telah meluncur hingga 1-2 jam lamanya Tiba-tiba bidang Toan Ki mengendus semacam bau harum bunga yang aneh Waktu tercium mula-mula kepalanya merabat pening Tapi lantas terasa sangat enak dan segar pula Kedua cici, bunga apakah yang harum itu? Kenapa aku tidak pernah mencium bau harum begini di negeri T.I.L kami tanya Toan Ki Tiba-tiba apik memisikinya Jangan kau tanya, kita harus lekas meninggalkan tempat ini Toan Ki heran oleh suara si nona yang rada gugup dan khawatir itu Dalam pada itu didengarnya acu juga sedang berkata dengan lirih Akulah yang tersesat Tadi kau bilang lebih tepat memblok ke kiri Tapi aku berkeras menyatakan ke kanan Dan nyatanya aku salah jalan Apik, jika kau yakin arahmu yang tepat Mengapa engkau menuruti arahku waktu itu Aku sendiri pun ragu Kupikir jangan-jangan arahmu yang benar Sahut apik dengan gegetun Kiri semangat apik sudah pulih kembali Ia ambil pengayuh dari tangan acu dan menggantikannya mendayung Mendengar percakapan kedua nona itu Toan Ki menduga di balik bau harum bunga yang aneh itu tentu terdapat sesuatu yang membahayakan Sebenarnya ia ingin tanya Namun acu telah menggoyang tangan untuk mencegahnya supaya jangan bersuara Dalam kegelapan Toan Ki tak jelas melihat air muka kedua nona itu Tapi dapat diduga keadaan pasti gawat melebih bahaya waktu terancam pengejaran Ciumoti tadi Tiba-tiba acu mendekatkan mulutnya ke telinganya Toan Ki dan membisikinya Toan Kongcu, aku dan apik akan berbicara dengan suara keras Tapi engkau jangan ikut campur sepatah katapun Paling baik engkau berbaring saja di dalam perahu Toan Ki bingung karena tidak paham apa maksud nona itu Namun ia mengangguk dan menurut Ia menyerahkan pengayuh kepada acu dan merebahkan diri di geladak perahu Ia lia bintang berkelip-kelip di tengah cakrawala Hati merasakan semacam keheranan yang tak terkatakan Adik apik, demikian terdengar acu sedang berkata Jalan di sini susah dibedak-bedakan Kita harus hati-hati, jangan sampai kesasar Ya, sahut apik, hweslo yang mengejar kita itu tentu tidak bermaksud baik Sebaliknya kalau kita sampai tersesat jalan Orang akan menyalahkan kita sengaja datang ke sini Dan tentu akan banyak membawa kesukaran bagi Kongcu Suara percakapan apik dan acu itu dilakukan dengan keras Seakan-akan sengaja diperdengarkan kepada seseorang Tapi ketika Toan Ki melirik jauh ke depan Yang terlihat cuma daun lengkap melulu yang menghijau terapung rapat di permukaan air Kecuali suara gesekan antara badan perahu dengan daun tertumbuhan itu Keadaan sunyi senyap tiada sesuatu pun yang mencurigakan Bau harum bunga yang bukan mawar bukan melati Semacam bau harum yang susah dilukiskan dan sukar diterka Tiba-tiba apik bernyanyi perlahan Suara nyanyiannya terasa mengandung rasa takut Nyata ia menyanyi hanya untuk menghilangkan perasaan takutnya Apakah Hwasio itu mengejar kemari demi Kian Toan Ki bertanya SSSTT cepat acu mendekat mulut pemuda itu agar jangan bersuara Ia celingukan Kian kemari Setelah sekitarnya sunyi senyap barulah dia membisiki telinga Toan Ki Jangan bersuara Kita telah kesasar ke tempat yang berbahaya Suwan rumah di sini jauh lebih lihai daripada Hwasio tadi Sungguh celaka 13 Demikian pikir Toan Ki Belum terhindar dari bahaya yang satu Bahaya yang lain mengancam pula Tapi segera terpikir pula olehnya Ah, kedua nona adik ini belum kenal betapa lihainya Chiumoti Di dunia ini masakah ada jago lain yang lebih lihai daripada Hwasio itu? Apalagi di sini adalah tempat bercokolnya orang Sibuyung Mana dia boleh membiarkan seorang tokoh lain hidup berdampingan dengan dirinya Habis nyanyi apik tidak bicara pula Ia menengadah memandang bintang-bintang di langit Ia sedang berusaha membedakan arah berdasarkan kedudukan bintang yang bertaburan di Cakrawala itu sambil mendayung bersama Acu Toan Ki memandang sekitarnya, keadaan hening sepi, di tengah danau seluas itu melulu perahu mereka saja yang menyah air hingga menerbitkan suara gemersik perlahan Ia merasa heran mengapa kedua gadis itu begitu ketakutan menghadapi suasana yang cuma sepi ini Setelah perahu meluncur lagi agak jauh dan tiba pula di suatu muara sungai, Acu dan Apik bertukar pikiran kemana perahu mereka harus menuju Padahal dalam pandangan Toan Ki, ia merasa jalanan air di sini sama saja tanpa sesuatu perbedaan Ia menjadi heran berdasarkan tanda apa hingga kedua nona itu mengadakan perdebatan Sesudah mendayung lagi setian lamanya, Toan Ki mendengar napas kedua gadis itu tersengal-sengal Segera ia mengambil pengayuh dari tangan Acu dan menggantikannya mendayung Tidak hina kemudian, tiba-tiba Apik berseru kaget Hai, kita, kita kembali lagi ke tempat tadi Benar juga, segera Toan Ki mengendus bau harum bunga yang aneh tadi Ia menjadi lemas dan kecewa, tampaknya mereka cuma berputar-putar saja di tengah danau itu Percuma mereka mendayung dengan susah payah selama setengah malam di situ Sementara itu sudah dekat Fajar, ufuk timur mulai remang-remang Wajah Apik tampak sedih Tiba-tiba ia membuang Pengayuh ke atas perahu dan menangis terguguk sambil menutupi mukanya Acu merangkul Apik dan menghiburnya, kita toh tidak sengaja datang kemari Sebentar bila bertemu dengan Ong Hujin, kita katakan saja terus terang Jangan khawatir, walaupun menghibur kawannya Sebenarnya perasaan sendiri juga kacau dan khawatir Pada saat itulah tiba-tiba di angkasa terdengar suara burung mencicit Dari arah barat sana terbang datang seekor burung putih mirip bangau Burung itu terbang mengitari perahu beberapa kali Kemudian terbang ke arah barat pula dengan berlahan Acu mengangkat pengayuh dengan menghela nafas Katanya, sudah diketahui, terpaksa mesti ke sana Marilah kita ke sana Segera ia mendayung perahunya mengikuti arah burung tadi Kiranya burung itu adalah penunjuk jalan yang diutus majikannya Ujar Toan Ki dengan tertawa Toan Kongcu, kata Apik tiba-tiba Engkau adalah orang luar dan tidak tahu peraturan di tempat ini Sebentar bila sampai di mentus sanceng Tak peduli apa yang terjadi Hendaklah engkau menurut perintah saja Biarpun dihina juga engkau jangan membangkang Sebab apa tanya Toan Ki Apakah suar rumahnya sangat kasar dan sewenang-wenang? Kita hanya sesat jalan Kalau perlu kita segera pergi dari es ini Desa apakah kalau cuma kesasar saja tiba-tiba Mati Apik memberambang? Katanya, Toan Kongcu Di dalam persoalan ini banyak hal-hal yang sukar ku jelaskan Mereka berani berlaku kasar Tentu mereka mempunyai alasannya sendiri Pendek kata, semua gara-gara Hwasio jahat itu hingga kita diuber-uber dan kesasar kemari Kalau tidak, masakah kita bisa masuk ke sini Rupanya sifat acu lebih periang Dengan tertawa ia berkata Orang baik tentu diberkai dengan rezeki besar Kalau kita berdua datang kemari Tentu bakal celaka Tapi Toan Kongcu adalah seorang agung Seorang yang membawa berkah Siapa tahu kita akan ikut diberkai dengan keselamatan Aku justru khawatir bagi Toan Kongcu Soal kita berdua malah tak kupikirkan Ujar api Ong Hujin telah menyatakan Bila ada lagi orang laki-laki menginjak mentosan ceng Maka kedua kaki orang itu akan ditebasnya Dan kedua matanya akan dikorek Enci acu, sifat Ong Hujin sudah kau kenal Sekali dia sudah omong, pasti dilaksanakannya Kini kita membawa Toan Kongcu ke sini Bukankah kita yang membuat susah padanya Berkata sampai di sini Tak tertahan lagi air matanya bercucuran Apik, kata acu Siapa tahu mendadak timbul rasa welas asih orang Bisa jadi Toan Kongcu pandai omong dan pintar berdebat Hingga dapat mematahkan perasaan baja orang Lalu kita bertiga dilepas pergi Sebenarnya tokoh macam apakah Ong Hujin itu Tanya Toan Ki Apik memandang acu sekejap Hendak menjawab tapi urung Sebaliknya acu lantas memberi tanda beberapa kali dengan tangannya Lalu celimukan Kemudian baru berkata Tentang diri Ong Hujin Wah, betapa tinggi ilmu silatnya boleh dikata Sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur Di dunia perselatan sekarang Tiada seorang pun yang dapat menandinginya Kongcu kami biasanya tidak mau tunduk kepada siapapun Hanya Ong Hujin saja yang paling dikagumi olehnya Meski begitu mulutnya berkata Tapi mimik wajahnya mengunjuk tanda-tanda yang aneh Mulut merat-merat dan matel terpicing sambil mengangkat bahu pula Pendek kata tanda-tanda yang menyatakan Apa yang dikatakan itu sama sekali Tidak dapat dipercaya Melainkan buatan belaka sekadar menyenangkan hati orang Keruan Toan Ki heran Pikirnya, masakah bicara di tengah perahu yang sekelilingnya Cuma air belaka juga khawatir didengar orang? Apakah Ong Hujin itu begitu sakti Sehingga memiliki telinga yang mampu mendengar dari jauh Ia lihat burung putih tadi telah terbang kembali dan mengitar pula di atas perahu mereka Seperti tidak sabar menunggu lagi Setelah berputar lagi dua kali Kembali burung itu mendahului terbang ke depan Setelah perahu didayung lagi mengikuti arah burung putih itu Kini jalanan air itu penuh dengan teluk dan muara sungai yang berliku-liku Akhirnya perahu mereka tiba di depan sebaris pagar bambu Pagar bambu itu jarang-jarang anyamannya Sebagaimana umumnya dipakai kaum nelayan untuk mengurung ikan Sesudah dekat dengan pagar bambu itu Tampaknya perahu mereka teralang dan tak dapat meluncur maju lagi Tak terduga begitu haluan perahu membentur pagar bambu itu Seketika pagarnya ambruk ke bawah air hingga perahu dapat meluncur terus Kiranya pagar bambu itu dipasang dengan pesawat rahasia yang bisa dibuka tutupkan Setelah melintasi beberapa rintangan pagar bambu lagi Akhirnya tertampaklah di depan sana pohon liuh melambai-lambai di tepi pantai Dari jauh kelihatan pula di tepi pantai penuh tumbuh bunga kamelia yang kemerah-merahan bercerminkan air danau Melihat itu, tak tertahan lagi Teo Anki berseru heran dengan perlahan Ada apa tanya Acu? Itu adalah Sante Hoa, bunga kamelia, di negeri Taili kami Mengapa di tengah danau ini tumbuh juga jenis bunga ini Sahwuto Anki sambil menunjuk pohon kembang itu Oh ya? Tapi mungkin Sante Hoa di Taili tidak dapat menandingi Sante Hoa di tempat kami ini Kata Acu Tempat ini bernama Mentus Sanceng Bunga Mantolo di sini terhitung nomor satu di dunia Betapapun bunga keluaran Taili kalian juga takkan mampu menandinginya Kiranya nama lain dari Sante Hoa atau bunga kamelia adalah kembang Mantolo Yaitu berasal dari kata Mandala dalam bahasa Sanskerta Dan kembang Mantolo yang paling terkenal adalah keluaran Provinsi Hunlam Orang menyebutnya sebagai tinteh atau bunga kamelia dari Hunlam Oleh karena itulah Toan Ki tidak dapat menerima pendapat acu tadi Bahwa kamelia Taili tak dapat menandingi bunga yang tumbuh di Mentus Sanceng atau perkampungan bunga Mantolo ini Pikirnya, pemandangan alam di daerah Kanglam memang harus diakui idah permai dan sukar ditandingi Taili Tapi bicara tentang bunga kamelia yang merupakan bunga pusaka negeri kami ku yakin tiada tempat lain yang dapat melebihinya Sebenarnya ia bermaksud menyanggah ucapan acu tadi Tapi dilihatnya gadis itu sedang memicinkan Matu dan memerotkan mulut pula sebagai tanda jangan banyak bicara Maka Toan Ki urung buka suara Ia pikir Mentus Sanceng itu sudah di depan mata Lebih baik jangan sembelarangan bicara Dalam pada itu acu telah mendayung perahunya menuju ke semak bunga kamelia itu Sampai di tepi pantai, Toan Ki melihat sepanjang Matu memandang di situ hanya bunga Kamelia belaka yang berwarna merah dan putih Sebuah rumah pun tidak tertampak Ia dibesarkan di negeri Taili yang terkenal sebagai negeri kembang kamelia Maka ia tidak heran oleh bunga santai yang berserakan itu Bahkan ia merasa bunga kamelia sebanyak itu tiada satu pun terdiri dari jenis yang berharga Setelah merapatkan perahunya ke gili-gili Segera acu berseru dengan suara nyaring dan penuh hormat Hamba acu dan apik dari keluarga buyung dalam menghindari kejaran musuh secara tidak sengaja telah tersesat ke sini Sungguh dosa kami pantas dihukum hati Mohon kemurahan hati Ong Hujin Sudilah mengingat ketidaksengajaan kami dan memberi ampun Untuk mana hamba berdua akan sangat berterima kasih Akan tetapi biar acu sudah gembar-gembor sendiri Di balik semak-semak pohon sana tetap tiada suara sahutan orang Nona itu berseru lagi Dan orang yang datang bersama kami ini adalah Toan Kongcu yang tak kami kenal sebelumnya Ia adalah tamu asing dan juga tidak kenal mengenal dengan Kongcu kami Tiada sangkut paut apa-apa dengan kesasaran kami ini Segera apik ikut berkata juga Kedatangan orang si Toan ini ke tempat kami sebenarnya tidak punya maksud baik Melainkan hendak membuat onar pada Kongcu kami Tak terduga secara kebetulan ia ikut kesasar kemari Toan Ki menjadi heran Pikirnya, kenapa mereka menegaskan aku adalah musul buyung Kongcu Apa barangkali tuan rumah di sini sangat benci kepada buyung Kongcu Asal aku mengaku sebagai musul orang si buyung itu Lantas aku takkan dipersulit di es ini tidak beberapa lama Tiba-tiba di tengah hutan kembang kamelia itu terdengar suara tindakan orang Kemudian muncul Seorang pelayan kecil berbaju hijau Tangan membawa segembong karangan bunga Usianya lebih tua 1-2 tahun daripada acu dan apik Sampai di tepi pantai Dengan tertawa dayang itu berkata dengan tersenyum Acu, apik, kalian benar-benar bernyali besar sekali dan berani ngelayap ke sini Karena itu hujin memerintahkan muka kalian masing-masing harus disilang dengan pisau Agar wajah kalian yang cantik ayu terusak namun acu jadi lega malah demi tampak sikap dayang yang bicara itu Sahutnya dengan tertawa Enci Ye Ucau, hujin tidak berada di rumah bukan hektometer Hujin justru mengatakan bahwa kalian berani membawa laki-laki asing ke sini Maka kedua kaki orang itu harus segera dipotong Demikian sahut si dayang yang dipanggil dengan nama Ye Ucau itu Tapi belum selesai ia omong sudah lantas menutup mulut dengan tangan dan tertawa cekikikan Enci Ye Ucau, apik ikut bicara sambil tepuk dada Jangan engkau menakut-nakuti orang Sebenarnya sungguh-sungguh atau tidak ucapanmu itu apik Ujar acu dengan tertawa, jangan gampang digertak olehnya Kalau hujin ada di rumah masakah budak ini berani main gila seperti ini Adik Ye Ucau, katakanlah, kemanakah hujin pergi hu Berapakah umurmu sekarang Berani kau panggil aku sebagai adik sahut Ye Ucau dengan tertawa Kau memang siluman cilik cerdik Dengan tepat dapat kau terkah hujin tidak berada di rumah Ia merande sejenak, tiba-tiba ia menghela nafas Lalu meneruskan, acu dan apik Syukurlah kalian dapat berkunjung kemari pula Sungguh aku ingin menahan kalian agar dapat tinggal barang beberapa hari di es ini Cuma, ya, sudah tentu kami pun suka tinggal sementara denganmu di sini Sahut apik Enci Ye Ucau, sebaiknya engkau dapat datang ke tempat kami saja Untuk mana kami siap tiga hari tiga malam tidak tidur selalu menemani mu Tengah bicara, tiba-tiba dari semak-semak bunga sana terdengar suara keresekan Kemudian muncul pula seorang dayang cilik dengan tertawa Dayang ini pun berseru girang Hai, acu dan apik Nona kami mengundang kalian ke tempatnya sana Hi, kiranya adik Hang Le Sahut acu dengan tertawa Terima kasih atas kebaikan nona kalian Sampaikanlah bahwa Kongcu kami sedang bepergian Kedatangan kami ke sini sungguh-sungguh karena sesat jalan Harap dimaafkan Bagus, kata Hang Le setengah mengomel Nona kami mengundang kalian Tapi kalian menolak Baiklah, dan kalian juga jangan mengharapkan Teg Isu Chia, penunjuk jalan berbaju putih Maksudnya burung putih tadi Akan membawa kalian keluar dari sini Acu saling pandang sekejap dengan apik Sikap mereka tampak serba salah Kemudian apik membuka suara Enci Hang Le, engkau sendiri tentu tahu Mana kami berani menolak undangan nonamu Akan tetapi bila nanti kebetulan hujin pulang Lantas, bagaimana hujin sedang pergi ke tempat yang jauh Kemarin beliau berangkat Tidak mungkin pulang dengan cepat Sahut Hang Le atau si burung kenari kuning Ayolah ikut ke sana Masakan kalian tidak tahu isi hati Nona kami baiklah Marilah apik Terpaksa kita menempuh bahaya lagi Ujar acu Kedua gadis itu lantas melangkah ke gili-gili Kata apik kepada Tuan Ki Tuan Ki, Tuan Kongcu Harap menunggu sebentar di sini Kami pergi menemui tuan rumahnya Segera kami kembali Tuan Ki mengiakan dan menyaksikan kepergian keempat gadis cilik yang lincah dan riang gembira itu Sesudah setian lama duduk di dalam perahu Tuan Ki menjadi iseng Pikirnya, biarlah aku mendarat untuk melihat bunga mantolo yang ditanam di sini Ingin kulihat apakah ada jenis-jenis yang bagus atau tidak Terus saja ia melangkah ke pantai dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan Ia lihat di antara tertumbuhan bunga selebat itu Kecuali bunga kamelia Sama sekali tiada jenis bunga lain lagi Akan tetapi bunga kamelia itu juga terdiri dari jenis-jenis yang umum tiada sesuatu yang bernilai tinggi Satu-satunya keistimewaannya adalah dalam hal jumlah Memang jumlahnya sangat banyak Tengah Tuan Ki memandang kian kemari Tiba-tiba hidungnya mengendus bau harum pula Harum bunga itu sebentar keras sebentar halus hingga sukar diraba dari mana datangnya Bau harum itu serupa bau harum aneh yang diciumnya selama di dalam perahu itu Diam-diam Tuan Ki heran Pikirnya, di sini tidak tampak ada jenis bunga lain lagi kecuali kamelia Apakah mungkin di antara kamelia sebanyak ini terdapat sejenis yang dapat mengeluarkan bau harum yang aneh ini tertarik oleh rasa ingin tahu Terus saja Tuan Ki mengusut lebih jauh mengikuti arah datangnya bau harum itu Setelah berpuluh meter jauhnya, ia lihat jenis-jenis kamelia yang mekar bertambah banyak Terkadang juga ada satu dua jenis yang bernilai lumayan Tidak lama pula, sedang Tuan Ki asyik memerhatikan bunga kamelia yang luar biasa jumlahnya itu Mendadak bau harum yang aneh itu lenyap sama sekali Meski Tuan Ki sudah menyusuri ke sana dan ke sini bau harum itu tetap tak terendus lagi Ia pikir, sudahlah, aku harus lekas kembali ke sana, sebentar kalau acu dan api kembali dan melihat aku tiada berada di sana Tentu mereka akan khawatir, segera ia putar tubuh hendak kembali ke arah datangnya tadi Akan tetapi celaka, ia mengeluh Kiranya sudah sekian jauh ia menyusur kian kemari di antara hutan bunga itu Ia lupa memberi tanda pada jalan yang dilaluinya itu Kini hendak balik ke tempat peraunya berlabuh terang menjadi sulit Ia coba membedakan arah menurut keyakinannya sendiri Pikirnya asal dapat mencapai tepi danau, urusan tentu akan menjadi mudah Tak tersangka makin jauh ia berjalan, makin tak keruan jurusan yang dipilihnya itu Mendadak didengarnya ada suara orang bicara di sisi kiri hutan bunga sana Segera dapat dikenali itulah suara acu Pikir to anki dengan girang, biarlah ku tunggu sebentar di sini Bila mereka selesai bicara, tentu dapat aku ikut kembali ke tempat tadi bersama mereka Ia dengar acu sedang berkata, kesehatan kongcu sangat baik, nafsu makanya juga bertambah Selama dua bulan ini beliau tekun mempelajari pakau panghoat Ilmu pentung penggebuk anjing, dari keipang, mungkin sedang menyiapkan diri untuk mengukur kepandayan dengan tokoh keipang To anki menjadi ragu mendengar percakapan itu Pikirnya, acu sedang membicarakan urusan kongcu mereka Tidaklah pantas kalau diam-diam aku mendengarkan di sini Aku harus menyikir yang jauh Tapi juga tidak boleh terlalu jauh Sebab sebentar bila mereka selesai bicara dan berangkat Jangan-jangan aku malah tidak tahu Dan pada saat itulah, tiba-tiba to anki mendengar suara seorang perempuan menghela nafas dengan perlahan Begitu mendengar suara helaan nafas itu, seketika tubuh to anki terguncang, hati berdebar dan muka berubah merah Pikirnya, suara orang menghela nafas itu sungguh enak sekali didengar Mengapa di dunia ini terdapat suara semerdu itu Sementara itu didengarnya suara yang halus dan merdu tadi sedang tanya pula Kepergiannya sekali ini menuju ke manakah ketika mendengar suara helaan nafas tadi perasaan to anki sudah terguncang Kini demi mendengar pula ucapannya, darah seluruh tubuh terasa bergolak Tapi hati timbul semacam merasa getir dan kecut, rasa kagum dan iri yang tak terkatakan Pikirnya, yang ditanyakannya terang adalah Bu Yung Kong Cu Ternyata sedemikian besar perhatiannya kepada Bu Yung Kong Cu hingga selalu dirindukan olehnya Wahai, Bu Yung Kong Cu, betapa bahagianya hidupmu ini terdengar Acu sedang menyahut, waktu Kong Cu hendak berangkat Beliau menyatakan hendak pergi ke Lok Yang untuk menjumpai jago-jago Kepang Malahan Lu Toako dan Pau Sian Sing juga ikut pergi Harap Nona jangan khawatir, pada waktu Kong Cu kalian berlatih Pak Kau Pang Hoat Apakah ada sesuatu kesukaran atau rintangan tanya suara wanita itu Tidak, sahut api Kong Cu dapat memainkan Pak Kau Pang Hoat dengan sangat lancar dan cepat sekali Hai, salah besar tiba-tiba wanita itu berseru Apa betul dia memainkannya dengan sangat cepat ya Kenapa dikatakan salah malah tanya api Heran, sudah tentu salah, kata perempuan itu Pak Kau Pang Hoat itu mengutamakan keuletan Makin lambat makin baik Bila perlu dapat dipercepat dan segera diperlambat lagi Tapi kalau terus-menerus dimainkan dengan cepat Tentu sukar mengerahkan kelihayan ilmu pentung itu Ai, apakah, apakah kalian dapat menyampaikan sedikit pesan kepada Kong Cu Tapi sekarang Kong Cu berada di mana, kami sama sekali tidak tahu Bukan mustahil saat ini beliau sudah selesai pula bertemu dengan tokoh-tokoh Kepang Demikian sahut acu Nona, apakah terlalu cepat memainkan Pak Kau Pang Hoat Benar-benar tidak boleh Sudah tentu tidak boleh Masakah perlu kujelaskan lagi sahut si Nona Mengapa, mengapa waktu akan berangkat dia tidak Tidak datang menemui atau dulu sembari Berkata ia pun menghentak kaki dengan rasa khawatir dan cemas To An Ki menjadi heran Pikirnya, biasanya nama koh soh buyung sangat dihormati dan disegani Tapi dari ucapan Nona ini Agaknya ilmu silat buyung Kong Cu itu seakan-akan memerlukan petunjuknya Apa mungkin seorang Nona muda belia seperti ini mempunyai kepandayan setinggi langit Ia dengar si Nona sedang berjalan mondar-mandir Suatu tanda betapa gelisah perasaannya waktu itu Tiba-tiba terdengar Nona itu berkata lagi dengan perlahan Tempoh hari ku minta dia mempelajari ilmu gerak langkah itu Tapi dia justru tidak mau belajar Coba kalau dia sudah paham lengpo-wipoh itu Mendadak mendengar kalimat lengpo-wipoh atau langkah indah si Dewi cantik Seketika To An Ki kaget dan tanpa terasa berseru sekali Cepat ia dekat mulut sendiri Namun sudah terlambat Siapa itu segera terdengar Nona itu menegur Tahu tak bisa menyembunyikan diri Terpaksa To An Ki berdehem lebih dulu Lalu menjawab Cai He bernama To An Ki Karena terpesona oleh keindahan bunga kamelia sekitar sini hingga tanpa sengaja kesasar kemari Mohon diberi maaf Acu, apakah dia itu siangkong yang datang bersama kalian itu? Tanya Nona itu kepada Acu dengan perlahan Benar koh Nio, Nona, sahut Acu cepat Orang ini adalah Septaicu, pelajar Tolol Jangan Nona mengurusnya Biarlah sekarang juga kami mohon diri saja Nanti dulu, kata si Nona Tunggu ku tulis sepucuk surat untuk menerangkan tanda-tanda rahasia pakau panghoat itu Dan harap kalian segera berusaha untuk disampaikan kepada Kongcu kalian Hal ini Hujin pernah menyatakan, sahut Acu dengan ragu Menyatakan apa? Jadi kalian cuma menurut kata-kata Hujin dan tidak mau menurut perintahku ucap Nona itu dengan ada marah Cepat Acu menjawab, mana kami berani membangkang perintah Nona Asal saja tidak diketahui Hujin, sudah tentu kami akan menurut Apalagi kalau ada faedahnya bagi Kongcu kami Baiklah, mari kalian ikut aku ke kamar, kata Nona itu Terpaksa Acu mengiakan Dalam pada itu Toan Ki tambah kesengsem sejak mendengar suara laan napas yang penuh daya tarik itu Kini mendengar si Nona akan pergi Ia pikir sekali si Nona sudah pergi Mungkin selamanya takkan dapat melihatnya lagi Hal itu bukankah akan dibuat penyesalan selama hidup Meski nanti akan dikatai orang karena kelakuannya yang sembrono Paling-paling juga cuma didamperat saja Betapapun aku harus melihat muka aslinya Karena pikiran itu, segera Toan Ki berseru sambil melangkah keluar Enci Aptik, harap tinggal di sini untuk menemani aku Ya, mendengar Toan Ki berjalan keluar Nona itu berseru kejut dan cepat membalik ke sana Waktu Toan Ki menerobos keluar dari semak-semak Yang terlihat olehnya cuma seorang wanita berbaju putih mulus dan berdiri mungkur Perawakannya ramping, rambut panjang terurai sampai di punggung dan hanya diikat oleh seutas benang sutra warna perat Cukup melihat bayangan belakang si gadis saja Toan Ki yakin gadis itu pasti sangat cantik Laksana Dewi Kahyangan dan Anggun Segera ia memberi hormat dari jauh sambil berkata Terimalah hormatku Nona Acu Tiba-tiba gadis itu mengentak kaki, gara-garamu membawa semua orang ke sini Aku tidak ingin bertemu dengan laki-laki luar yang tiada sesuatu hubungan Habis berkata, terus saja ia berjalan cepat ke depan Hanya sekejap saja bayangan gadis itu sudah menghilang di balik semak-semak bunga sana Dengan tersenyum apik menoleh dan berkata kepada Toan Ki, Toan Kongcu, tabiat Nona ini sangat tangkuh Kini kebetulan malah, marilah kita pergi dari es ini Ya, berkat pertolongan Toan Kongcu yang melepaskan kami dari kesukaran Acu ikut berkata dengan tertawa Kalau Toan Kongcu tidak muncul, tentu Ong Koh Mimau akan suruh kami antar surat segala dan jiwa kami ini menjadi berbahaya Akibatnya, semula sebenarnya Toan Ki merasa khawatir akan dia melihat cu dan apik Karena secara sembrono telah berani unjuk diri hingga membuat Nona Ong kurang senang Tak tersangka kedua daya yang cilik itu malah memberi pujian padanya Keruan Toan Ki menjadi bingung malah Segera mereka bertiga kembali ke perahu mereka Acu angkat pengayuh hendak mulai mendayung lagi Tapi belum sampai perahu milum cur, tiba-tiba apik berkata Enci Acu, tanpa diberi petunjuk jalan oleh pelih suci ya, betapapun kita Sukar keluar dari sini Terpaksa kita harus menunggu dulu surat Tongkoh Niu Kita cuma terdesak oleh keadaan dan bukan sengaja datang ke sini Andaikan diketahui Ong Hu Jin juga tak dapat menyalahkan kita Ya, semuanya gara-gara si Hwasyo busuk itu Demikian sahut Acu dengan menyesal Belum selesai ucapannya Tiba-tiba dari jauh terdengar suara suitan nyaring panjang bagai naga meringkit Demi mendengar suara suitan aneh itu Seketika wajah Acu dan apik berubah pucat Begitu pula Tongkoh Niu terkejut Pikirnya, hi, suara suitan ini sudah ku kenal dengan baik Wah, celaka, itulah dia muridku Lem Hei Gok Sin yang datang Tetapi, ah, salah, bukan dia Bukan dia sebagaimana diketahui Ketika mula-mula Tongkoh Niu bertemu dengan Lem Hei Gok Sin Dia pernah dengar suara ringgikan naga seperti tadi Tapi kemudian waktu Lem Hei Gok Sin berada di depannya Kembali suara suitan nyaring itu terdengar pula Karena itu, Lem Hei Gok Sin lantas buru-buru menyusul ke arah datangnya suara itu Maka dapat dipastikan suara suitan itu bukan suara Lem Hei Gok Sin Tapi suara seorang lain lagi Biasanya sifat Acu sangat lincah dan periang Kini demi mendengar suara suitan itu Seketika badan gemetar ketakutan Toan Kongcu, kata Apik dengan bisik-bisik Ong Hu Jin telah pulang Terpaksa kita terserah pada nasib masing-masing Tapi sebaiknya engkau berlaku kasar kepada kami Lebih kasar dan lebih kurang sopan kepada kami Akan lebih baik bagimu Akan tetapi Toan Ki tidak mungkin disuruh berlaku kasar Terhadap kedua darah cilik itu Sejak dia meninggalkan rumah Sudah banyak pengalaman dan bahaya yang dihadapinya Ia pikir bila aku ditakdirkan harus mati Biarlah ku terima nasib Saja, masakah aku diharuskan berbuat tidak sopan kepada dua nona cilik? Karena itu, segera ia menjawab Lebih baik mati secara sopan daripada hidup dengan kurang ajar Enci Acu, engkau menyebut aku sebagai Sutaicu Dan memang begitulah sifat ketolol-tololan seorang Sutaicu seperti diriku ini Acu hanya melototinya sambil menghela nafas gegetun Pada saat itulah dari jauh tertampak sebuah perahu meluncur tiba secepat terbang Hanya sekejap saja sudah mendekat Tampak jelas perahu itu sangat besar dengan ujung berbentuk kepala naga Dan mulutnya terpentang lebar dengan rupa sangat menakutkan Sesudah kapal itu lebih dekat lagi Mendadak Tuan Ki menjerit kaget Ia lihat di ujung tanduk kepala naga kapal itu Tergantung tiga buah kepala manusia yang darahnya masih berketes-ketes Nyata kepala manusia itu baru saja dipenggal Rupanya di tengah jalan Ong Hu Jin memergoki musuh dan lantas dibunuhnya Makanya pulang lebih cepat daripada rencananya Ai, dasar nasib kita lagi jelek Demikian ujar Acu perlahan Sementara itu kapal berkepala naga itu sudah merapat dengan gili-gili Acu dan Apik bangkit berdiri dengan kepala menunduk Sikapnya sangat menghormat Berulang-ulang Apik memberi tanda kepada Tuan Ki Dengan maksud menyuruh pemuda itu pun ikut berdiri Namun Tuan Ki menggeleng kepala Katanya dengan tertawa Biarlah tuan rumahnya muncul dulu Tentu aku akan bangkit menghormatinya Seorang laki-laki masakah mesti merendahkan derajat sendiri? Tiba-tiba suara seorang wanita berkata dari dalam kapal itu Lelaki dari manakah berani sembarangan masuk ke mantosan ceng ini? Apakah tidak pernah dengar bahwa setiap laki-laki yang berani masuk ke sini Pasti akan ditebas kedua kakinya Suara wanita itu sangat kering, nyaring dan merdu Pula enak didengar Segera Tuan Ki menjawab Cai Hei bernama Tuan Ki Cai Hei tersesat kemari tanpa sengaja Harap suka dimaafkan wanita itu cuma Mendengus Sekali Dan Tidak menggubrisnya Sesudah kapal itu berlabuh Dari dalam manjungan kapal muncul dua daya yang muda berbaju hijau Yang seorang lantas melompat menyambar ketiga kepala manusia yang tergantung di tanduk naga itu Dengan enteng ia turun kembali ke gelada kapal sambil menjinjing ketiga buah kepala manusia itu Gerakannya cepat dan gayanya indah Melihat kedua daya yang itu menghunus pedang Diam-diam Tuan Ki membatin Kaum hambanya saja begini liai Apalagi majikannya Biarlah Toh kepalaku cuma sebuah saja Kalau mau boleh mereka penggal sekalian Dalam pada itu terdengar wanita di dalam kapal itu berkata pula Hektometer Acu dan apik ini memang kepala batu dan berani sembarangan datang kemari lagi Dasar majikan busi bocah Bu Yungo itu juga tidak pernah berbuat baik Selalu main gila dan berbuat hal-hal yang jahat Lapor hujin Sahut apik tiba-tiba Hamba tidak sengaja datang kemari Tapi kesasar waktu diuber musuh dan tanpa sengaja masuk ke sini lagi Kongcung kami sedang berpergian Maka tiada sangkut pautnya dengan beliau Karena urusan sudah kadung begini Darah yang tampaknya lemah lembut itu menjadi berani mendebat dengan tegas Kemudian dari dalam kapal itu muncul berpasang-pasang gadis berbaju hijau yang lain Semuanya berdandan dayang dan menghunus pedang Seluruhnya yang keluar itu ada delapan pasang Ditambah dengan kedua dayang yang pertama tadi Jumlah seluruhnya menjadi delapan belas larang Mereka berbaris menjadi dua baris dengan sikap kering Habis itu, barulah dari dalam kapal keluar seorang wanita berpakaian istana Begitu melihat wajah wanita itu Terus saja Tuan Ki berseru kaget Seketika ia milang gero dan merasa seperti di dalam mimpi Kiranya wanita itu berpakaian sutra putih mulus Dan danannya ternyata mirip benar dengan patung Dewi yang telah dilihatnya dalam gua detail itu Bedanya cuma wanita ini sudah setengah umur Sebaliknya patung Dewi itu adalah seorang gadis jelita berusia belasan tahun Dalam kejutnya Tuan Ki coba mengamat-amati wanita cantik itu pula Ia melihat wajahnya benar-benar seperti patung Dewi di dalam gua itu Kecuali perbedaan dalam umur Wajahnya juga sudah mulai berkerut Tapi makin dipandang makin mirip seakan-akan saudara kembar dengan patung cantik di dalam gua itu Acu dan apik menjadi khawatir melihat Tuan Ki memandangi Ong Hujin itu dengan metel Tanpa berkedip, kelakuannya itu benar-benar sangat kurang ajar Tiada ubahnya seperti seorang pemuda yang metel keranjang Berulang-ulang mereka memberi isyarat agar Tuan Ki jangan menatap begitu rupa kepada Ong Hujin itu Tapi sepasang metel, Tuan Ki itu seakan-akan sudah tak berkuasa dan terpaku pada wajah Ong Hujin Segera Ong Hujin itu menjadi gusar juga Katanya kepada kaum hambanya Orang ini sangat kurang ajar Sebentar Sesudah potong kedua kakinya Harus korek pula kedua matanya dan ayaris lidahnya Salah seorang dayangnya yang berbadan lengcir dan berkulit badan hitam manis lantas mengiakan Diam-diam Tuan Ki gelisah juga Pikirnya, kalau aku dibunuh, paling-paling juga mati akhirnya Tapi kalau kedua kakiku dipotong lebih dulu Mataku dikorek Dan lidahku diiris hingga mati tidak hidup selaka Wah, rasa derita ini tentu sangat berat Baru sekarang timbul rasa takutnya Ia coba berpaling memandang acu dan apik Ia lihat wajah kedua darah itu pun pucat pasi seperti mayat dan berdiri terpaku bagai patung Setelah Ong Hujin mendarat, menyusul dari dalam kapalnya berjalan keluar pula dua daya yang berbaju hijau yang lain Tangan mereka memegang seutas tali sutra dan menyarat keluar dua orang laki-laki Tuan Ki melihat salah seorang laki-laki yang terikat tali dan disarat keluar itu bermuka putih bersih dan cakep seperti putra keluarga hartawan Tuan Ki menjadi heran Orang ini selamanya tinggal di Hunlam, mengapa sekarang kena ditangkap ke sini oleh Ong Hujin Sementara itu terdengar Ong Hujin sedang bertanya kepada Chin Goancun Sudah terangkah orang tai li, mengapa tidak mengaku? Aku memang orang Hunlam, tapi kampung halamanku tidak berada di bawah kekuasaan negeri tai li Sahut Chin Goancun Hektometer, berapa jauh jarak tempat tinggalmu dengan tai li tanya Ong Hujin pula Lebih dari 400 li jauhnya, sahut Chin Goancun Belum ada 500 li, engkau termasuk pula orang tai li, kata Ong Hujin Harus dipenam hidup-hidup di bawah bunga mantolo sebagai rabuk Aku salah apa teriak Chin Goancun penasaran Silakan memberi penjelasan, kalau tidak matipun aku tidak kera Hektometer, jengek Ong Hujin, aku tidak peduli kau salah apa Asal orang tai li atau orang si toan Sekali kebentur di tanganku, tentu ikanku penam hidup-hidup Meski kau bukan orang tai li, tapi orang tetangga tai li Bukankah sama juga sungguh gemas toan kita terkatakan Pikirnya, aha, kiranya akulah yang kau maksudkan Mengapa mesti main sandiwara segala? Biarlah aku mengaku lebih dulu dan tidak perlu kau tanya padaku Karena itu, segera ia berteriak keras-keras Ini dia orangnya, aku inilah orang tai li tulen dan si toan pula Kalau engkau mau kubur aku hidup-hidup, silakan kerjakan dari tadi kau sudah mengaku Katanya teo anki namamu, demikian jengek Ong Hujin Hektometer, orang si toan dari tai li tidak boleh mati secara begitu mudah Habis berkata ia memberi tanda dan si dayang tadi lantas menyeret pergi Chin Goan Chun yang tak berdaya itu Entah karena hiacu tertutup atau karena terluka dalam yang parah Yang terang sama sekali Chin Goan Chun tidak dapat membangkang sedikitpun Ia cuma dapat berteriak-teriak saja Di dunia ini masakah ada peraturan begini? Orang tai li Ada berjuta-juta jumlahnya Apakah Engkau Dapat membunuhnya hingga habis? Akan tetapi ia lantas diseret ke tengah hutan bunga itu Makin lama makin jauh dan semakin perlahan suaranya hingga akhirnya tak terdengar lagi Kemudian Ong Hujin berpaling ke arah tawanannya yang lain yang bermuka putih bersih itu Lalu tanyanya Dan apa yang hendak kau katakan mendadak orang itu tekuk lutut di hadapan sinyonya dan berulang-ulang memberi sembah Katanya Ayahku adalah pembesar pemerintah pusat Beliau hanya mempunyai seorang putra seperti diriku ini Maka mohon Hujin memberi ampun Untuk mana, apa saja permintaan Hujin pasti akan dipenuhi ayahku Hektometer, ayahmu adalah pembesar negeri Apakah kau sangka aku tidak tahu jengek Ong Hujin dengan dingin? Untuk mengampuni jiwamu tidaklah sukar Asal sesudah pulang segera istrimu di rumah itu kau bunuh Dan esoknya lantas menikah dengan nona Biau yang berhubungan gelap denganmu di luar nikah itu Tapi harus dengan upacara resmi dan lengkap memakai emas kawin Nah, dapat tidak kau laksanakan syarat ini Pemuda bangsawan itu serba susah Sahutnya dengan gemetar Su, suruh aku membunuh istri kawin sendiri Wah, aku, aku tidak tega Menikah secara resmi dengan nona Biau Orang tuaku tentu, tentu melarang pula Bukan aku, aku, seret pergi dan kubur dia hidup-hidup Bentak Ong Hujin segera Dayang yang menuntun tali pengikat pemuda itu mengiakan sekali Lalu menyeretnya pergi Dengan ketakutan cepat pemuda itu berseru dengan gemetar Bah, baiklah, aku terima syaratmu Nah, si Ong Huji Giring dia kembali ke kota Sohciu dan saksikan sendiri dia membunuh istrinya Kemudian dia harus menikah dengan nona Biau Habis itu barulah kau boleh pulang Pesan Ong Hujin kepada Dayang yang menuntun pemuda itu Si Ong Huji mengiakan lagi dan menarik pemuda bangsawan itu melangkah ke dalam perahu yang tadi ditumpangi To'an Ki itu Harap Hujin menaruh belas kasihan Demikian pemuda bangsawan itu memohon pula Istriku kan tiada sakit hati apa-apa denganmu dan engkau pun tidak kenal nona Biau Buat apa engkau mesti mengantunya dan memaksa aku membunuh istriku sendiri dan menikah lagi padanya Biasa, biasanya aku pun tidak kenal engkau Apalagi juga tidak pernah berbuat salah apa-apa kepadamu Aku tidak peduli kenal atau tidak Sahutong Hujin dengan gusar Jikakah sudah punya istri, mengapa mesti menggoda anak gadis orang lagi? Dan sekali kau berani main gila dengan gadis lain Kau harus kawin dengan dia Sekali hal ini ku ketahui pasti akan ku selesaikan seperti ini Apalagi perbuatanmu ini bukanlah yang pertama kalinya Apa yang perlukan sesalkan? Si Ong Huji, coba katakan Perbuatan keberapakah kejahatannya ini hamba telah menyelidiki kota busik? Kahya dan tempat lain Semuanya tujuh kali terjadi perbuatannya yang tidak senonoh Belum lagi Siaolan dan Siausi yang mengusut ke kota lain Sahutdayang itu Mendengar memang begitu ketetapan hukuman yang biasa dijalankan Ong Hujin, pemuda itu cuma dapat mengeluh saja dan tidak berani membantah pula Segera Siaujui mendayung perahunya dan membawanya pergi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!